Biasanya saya tidak mendokumen begitu ya Saya kayak orang bila guys, lama-lama guys Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Maaf ya Agak tertutup mukanya Kamu dikit? Ya nggak sih, sebentar saja Oke, selamat sore Jumpa lagi di dokumen kita ya Mana sih? Bentar Jumpa lagi di dokumen kita Di sini Oke, sore kali ini Sore menjelang petang ini bentar lagi Ini mau jam 5 ya Info kita kali ini ada info kabel dari Kabel set PNP untuk ME-ALL dan ME-NEW Nah ini kemarin Kabelnya memang cukup ini ya Kita tidak punya, sudah lama Kosong begitu Tapi sekarang sudah tersedia Ini ya cukup banyak ya Kelihatan nggak? Cukup banyak ya tuh Cukup banyak ini ada Ya pokoknya susah ngitungnya Udah dah cukup banyak ya Kali ini ada info kabel PNP Ini saya akan menunjukkan dulu Untuk info kabelnya Kita akan menunjukkan barangkali ada yang berminat gitu ya Tugas kita memang memberikan informasi Dokumen juga buat kita Dan inspirasi juga Ini kabel yang kita jual Silahkan diperhatikan saja sedikit Ini ya Bentar Oke masuk ya Mudah-mudahan kedengaran nama saya Ini kabel paket set untuk full web Untuk motor ME-NEW dan ALL Ini disini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 soketnya semua ya 1, 2, 3, 4, 5 Semuanya ada 5 soket Ini kabelnya PNP Untuk motor ME-NEW dan ALL 1, 3, 5 tentunya Ini disini ada soket untuk Di PROC & MAKE Tapi yang original Pasti original Kalau yang KW hasilnya jelek Tidak Tidak menguaskan Intinya kurang bagus saja Ini desain untuk Original NMAG original Kita sarankan Ini nanti ditempelkan Beli sama KW-NEW dari sini Juga boleh Selama persediaan Masih ada gitu ya Kalau untuk kabelnya sendiri Sangat banyak Ini Masuk ke KW-NEW NMAG nya Yang kedua Ini ada 4 pin ini Nanti Motornya kan dibuka Nah nanti ada soket KW-NEW yang Aslinya Itu Soket KW-NEW nya Dicopot Dilepas Kan itu ya Apa namanya Untuk Soket KW-NEW di original Itu kan dilepas Itu kan Dia memang laki-laki Dan ini Soketnya perempuan Dimasukkan kesini Pasti tidak akan salah Laki-laki sama perempuan Pasti Ya pasti pasangan gitu ya Jadi kalau Nah perlu diperhatikan juga Kalau Memasukkan soket Misalnya Mentok Belum Belum Ngetrek di kuncinya Tapi kok susah Jangan dipaksa Nah dilihat ini Dalemnya Takutnya Dalemnya ini tidak lurus Kalau dimasukkan Susah dipaksa Jadinya bengkok Contoh ya Perempuan laki-laki Kalau dimasukkan Disini Nah gini ya Disini Ibarat disini Jadi posisi Sekun di dalam Ini juga kan pasangan Perempuan laki Kalau dimasukkan Tidak lurus Gini Tidak masuk Tapi kalau gini Ya masuk Begitu ya Karena emang lurus Beberapa kali Apa Menurut pengalaman juga ya Memasukkan Ya tapi jarang terjadi memang Tapi andai kata begitu Masukkan soket Tidak lurus Dipaksa pasti Ada yang bengkok Biasanya bengkok ya bagian ini laki Dia bengkok Masukkan tidak lurus Nyangkut di pinggirnya itu biasanya Belum tentu masuk ke dalam Tapi keluar Nah Begitu masuk Kalau nggak lurus Dia tidak ke dalam gini Tapi keluar Kalau pas masuk berarti Itu masuk PNP dan Cetrek Nyampe cetrek Begitu ya Ini untuk Yang originalnya Nah sekarang Ini ada dua lagi Di Deket yang Apa Soket original tadi kan ada Sweeter rem yang kaki Nah itu di Di depannya sedikit Itu dilepas Itu juga soketnya Seperti ini persis Dua pin Nanti dilepas Itu kan laki-laki sama perempuan juga dilepas Nah yang perempuan yang masuk ini Ini ada laki-laki Tidak mungkin salah lah ya Pasti masuk udah ada pasangan sendiri Karena perempuan sama perempuan kan nggak akan masuk Laki-laki sama laki juga tidak akan masuk begitu Jadi dia akan berbenturan Silahkan dipasangkan sesuai pasangannya Laki-laki masuk ke perempuan Perempuan masuk ke laki-laki Nggak akan salah Udah ada pasangannya Nah itu untuk suwit rem yang kaki ya di belakang Selanjutnya Terakhir ini suwit Apa yang tiga pin Lubangnya Ini soket untuk di atas blok mesin Nah di atas blok mesin itu Ada soket tiga raki Seperti ini ya Tiga kaki atau tiga pin Disana ada kabel warna hitam Warna kuning garis merah Satu lagi warna putih Itu silahkan dicabut saja Yang di atas mesin tadi Di atas blok mesin ada Karet yang menutupi Soket-soket tadi itu ada Disitu ada soket pulser dan lain sebagainya Ada soket gigi juga Yang soket yang isinya kabel hitam Buning garis merah putih Silahkan dilepas Itu juga laki-laki sama perempuan Yang dari mesin itu kan laki-laki Nah yang menuju arah Rangka kabel ke atas lampu Itu perempuan Nah itu disimpan Nanti ganti perempuan yang ini Nah yang laki-laki di dalam Yang menuju ke arah mesin tadi Silahkan dimasukkan saja Ini sudah di desain kabel disini Laki-laki sama perempuan Silahkan dimasukkan Sudah masuk PNP jadinya Tadi dari lima ini ya Satu dua tiga empat lima Semuanya lima ini lima soket Itu sudah PNP Berikut ini akan kita tunjukkan dulu Gimana cara menempel di motornya Nah ini perlu diperhatikan juga Sebentar Kabel yang kita jual Ini kan ada kata Berminat karena konsumen Berapa di beli dimana saja Ini seperti ini Nah ini seperti ini yang kelihatan ya Tuh Kabel-kabel-kabel menuju ke arah sini Nah ini kan ada Nah ini kita solasi nih Ini ada solasinya hitam Jadi kita tunjukkan secara real Nanti takutnya di belakang ini disolasi Dari pada ngomong di belakang itu Kita tunjukkan Jelas ya Kalau berminat ya Kalau berminat ya Bentuknya seperti ini silahkan Kalau Belum ya Ya berarti belum begitu ya Kita kan tugasnya emang Memberikan informasi Inspirasi dan dokumentasi Buat kita juga Jadi seperti ini Untuk harga saya tidak berbicara disini Karena di lain waktu Di lain hari itu Harga akan selalu berbeda Begitu ya Mana tadi mikropon saya Ini Jadi akan selalu berbeda Begitu ya Oke berikut ini Akan kita tunjukkan Cara menempelkan di motornya Silahkan perhatikan baik-baik Ini Kalau masih belum Belum jelas Silahkan diputar kembali Mau tanya Lewat WA juga boleh Karena di kolom komentar Biasanya dibalasnya Itu sangat lama Dan di WA pun Biasanya ya menunggu waktu Kosong begitu ya Oke silahkan Perhatikan Cara menempel Video berikut ini Nah ini udah tersedia Cukup banyak Kemarin berapa lama Kosong nih Silahkan perhatikan Nah ini kan Ada 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 kabel rem ya Kelihatan nggak Oh maaf kurang dekat Disini pingin jalan guys Nah ini ada socket rem Aslinya originalnya motor ini Kita lepas seperti ini Kita lepas Kita lepas ya Kedengeran kan Kita lepas ya Nah ini tadi Yang dua seperti ini Tadi jalurnya Ya ini yang perempuan aslinya Kita colokan Laki-laki yang kita PNP tadi Kita colokan seperti ini Kita colokan Ini pasangannya kesini Kita colokan lagi Nah jadi begini ya Setelah seperti ini Nah Kiprok yang aslinya kita lepas Yang originalnya Nah Yang aslinya ini kita colokan kesini Nah Gimana gampang kan Ini jangan diperhatikan ya Kebukaan nanti kita Solasi Ini kita lagi ngerjain yang lain Nah ini kan udah begini Ini kan tinggal satu kabel lagi kan Nah satu kabel ini Kita menoleh kesini oke Nah Disini ada Kabel-kabel di atas ini Ini kan ada kabel ini tuh Ada putih Kuning garis Merah Nah ada hitam ini kita cabut Yang kesini kita simpan saja Yang dari mesin ini kita colokan kesini Seperti ini Selesai Gampang kan? Nah sekarang kita coba dikit Kita coba dikit kontaknya Di kontak seperti ini ya Ke arah kanan Nah ini ada polmeter juga Di sini 11 volt Akhirnya kosong 11,3 Akhirnya lagi kurang Eh tapi di starter bisa Bisa gak? Bisa Nah ini kita gas Oh belum ya Ini 13 13,9 Tadi sih bisa 14 Nah ini langsung begini ya Nah ini langsung begini ya 13,9 Biasanya 14 bisa Atau langsamnya karena dikecilin ya Ya sebenarnya sih gak masalah sih Kalo enggak kita ini dulu Ya Kita kasih dong Biasanya bisa 14 14,1 14,1 Ya udah 14,1 14 Ya udah selesai Kurang lebih kayak gitulah Gampang kan caranya Kalo bingung tinggal diputer kembali Nah ini MX nya ya Ini lagi dibongkar Berantangan banget Oke kabelnya udah ditunjukin Mudah-mudahan ya tidak bingung lah ya gitu Kalo bingung ya tinggal dicari sendiri Eh enggak maksudnya tinggal diputer kembali kalau dicari sendiri Maaf ya Maaf ya Yaudah sih Mas turun sini aja Empat nih aku Mas Aku tadi udah bingung Aduh Aduh Oke itu tadi Barusan Cara Menempelkan Kabelnya Sudah ditunjukkan Kalo masih bingung silahkan diputer kembali Maaf ya guys Saya lihat diri saya sendiri Kayak berantung guys Oh Apekan saja Itu tadi cara menempelkan Apa namanya Kabelnya Di motor Masih bingung silahkan diputer kembali Ini Kabelnya Vc-nya juga sudah ditunjukkan tadi Informasi ini udah cukup ya kali ini ya Jadi hasilnya itu berbeda Pake kiprok original yang semi-DC Kalo dipake Pro-G khususnya dipake sniper Kalo tanpa beban Dia 14 lebih Contoh Andai kata contoh ya Tanpa beban Dia 14 lebih Tapi kalo sudah Dipakein beban Pake kiprok original Dari 14 koma lebih Dia menjadi 12 koma lebih Andai kata dimasukin beban pake sniper Bilet sniper Tapi kalo pake model Kiprok Handmaid yang udah Dan pake desain kabel ini Itu dari 14 Misalnya 14 volt Ya 14 menunjukkan di Indikator voltmeter ya Dikasih beban pake bilet sniper Dia hanya mengurangkan sekitar 2 angka saja Dari 14 volt Biasanya menjadi 13,8 Kalo dikasih Beban sniper Kalo pake set kabel dari ini Dari kemarin-kemarin sih Saya sebenernya sudah membuktikan Tapi kayaknya Saya gak didokumen Karena sangat lupa Dan Nah kalo sibuk itu Biasanya saya gak mendokumen Begitu ya Saya kayak orang gila guys Lama-lama guys Oke Saya rasa cukup Kalo seandainya mau tanya-tanya juga Boleh sih Kalo misalnya Andai kata beli Terus masih bingung caranya Di video tadi masih kurang jelas Nanti akan kita Bantu lewat WA Begitu ya Oke Sekian dan terima kasih Saya rasa cukup Untuk keterangan kali ini Dan informasi Apa yang kita sampaikan Kabelnya sudah tersedia Cukup banyak Nah ini banyak banget itu Cukup banyak ya kabelnya ya Tadi udah ditunjukkan ini Kemarin ini sempet kosong Dan tidak punya Beberapa waktu Cukup lama Sekarang udah tersedia Barangkali mau Berminat Beli Boleh Mau lewat online Boleh kalo ini Kalo gak lewat online Biasanya kan kita jual Hanya via Alfamat, OVO, BCA Dan lain sebagainya Oke ya Untuk kurang jadinya Silahkan tanya Di CATBA saja Karena kalo di kolom komentar Biasanya membalasnya lama Begitu ya Oke Sekian dan terima kasih Tetap di dokumen kita Tetap di sini Sampai jumpa lagi Bersalam Bye Salam sehat Salam sejahtera Berjuang terus Mudah-mudahan kita semua Sehat terus Berjuang terus Mudah-mudahan sukses Dan Indah pada waktunya Sekian dan terima kasih Selamat menonton! Sampai jumpa lagi Setelah Ketika Tuk Terima kasih.